1 dari 9 orang rombongan pekerja PT Paparing Timur Dalai Matika berhasil menyelamatkan diri dari serangan kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Dilansir dari Kompas.com, korban berinisial NS ini telah dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari lokasi pembangunan Tower B3 Kampung Jenggeran, Distrik Beuga Barat, Kabupaten Puncak, Papua. Dia menceritakan bahwa ke KKB saat itu ada sekitar 10 orang dengan membawa senjata tajam dan senjata api. Mereka masuk ke dalam kam dan melakukan penyerangan. Ada 8 orang yang tewas dalam peristiwa tersebut, satu di antaranya anak kepala suku yang mendampingi para pekerja. NS sempat mengirimkan kode bahaya dengan melambaikan tangan ke kamera CCTV untuk meminta pertolongan. Tim Satgas Operasi Damai Kartens kemudian melakukan konsolidasi untuk melakukan evakuasi seluruh korban meninggal dunia dari TKB. Dia mengaku ingin segera kembali ke Kampung Halaman jika kondisi sudah pulih. Sampai jumpa di video selanjutnya.